Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim bertemu lagi dengan kami di Live Mechanical jadi disini kami akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana caranya mengupload NPWP atau membuat SPT laporan pajak nihil dari sebuah yayasan atau sebuah lembaga non profit, nah untuk langkah-langkahnya yang pertama adalah silahkan buka djp online di google atau di seperti ini djp online kemudian di klik aja djp online nanti dia akan muncul seperti ini kemudian silahkan masukkan nomor NPWP yang ada dari NPWP dan passwordnya kemudian silahkan dimasukkan kode keamanannya seperti itu ya oke kemudian kita bisa login masuk ke dalamnya nah disini disini jenengan akan diarahkan ke dalam beberapa format disini disini ada rsip spt buat spt dan undo auto breeder seperti itu ya jadi untuk yang pertama biasanya dia akan diarahkan ke halaman depan karena ini tadi saya sudah masuk jadi kita gak masuk ke halaman depan lagi kalau misalkan ingin mengganti profil bisa diganti profil seperti ini jadi nanti halaman depannya seperti ini teman-teman sekalian disini ada informasi kemudian ada profile disini adalah profile kita kemudian ada bayar ada lapor dan ada layanan nah karena kita masuk ke bagian lapor maka silahkan kita klik lapor kemudian kita ambil pengisian spt secara elektronik atau e-filling jadi mohon bahwasannya ketika spt ini diisi maka harus memiliki e-filling nah seperti ini ini namanya e-filling ya teman-teman sekalian e-filling atau seperti itu ya kemudian kita klik mengunduh formulir nah disini ada arsip kita disini ada yayasan kami yayasan wizen amal disini mulai dari tahun pertama pengurusan secara online dari sini terakhir adalah di tahun 2022 ini teman-teman sekalian jadi karena hari ini adalah bulan Maret maka kita sepantasnya atau sepatutnya harus melaporkan pajak nihil kita karena kita adalah lembaga non-profit ke dcp online langsung saja kita klik buat spt kemudian kita klik pajaknya karena ini sudah otomatis 2023 yang terdaftar kemudian klik jenis spt rupiah kemudian status stp normal karena memang kita bukan pembetulan kemudian hanya kirim token kemudian disini adalah kalau misalkan pembetulan ke tidak disini jantang saja kemudian media pengiriman token disini mengirim email atau nomor handphone seperti itu token ini adalah kode atau salah satu apa namanya password seperti itu untuk masuk ke dalam formulernya begini ini kita masukkan hanya kirim token kemudian media pengiriman lewat email yang terdaftar kita unduh formulernya mohon bersabar menunggu terlebih dahulu oke kemudian setelah kita buat spt kita unduh adobe reader pdf nya terlebih dahulu karena disini wajib di laptop penjalanan harus ada adobe reader akrobat dc seperti itu teman teman nah disini ada pilihannya ada beberapa pilihan windows system operation system disini pilih sesuai dengan operation system yang anda miliki sejumlah disini saya windows 10 kemudian disini pilih language kita bisa pakai inggris atau indonesia kalau ada disinggris saja kemudian versinya nah disini kita pilih versi yang ini english 64 bit oke kita pun coba untuk download nah sudah masuk downloadannya kita tinggal klik kanan dan administrator kita install terlebih dahulu seperti ini jadi kita butuh adobe kropat reader downloading kita tunggu sampai selesai mendownload oke sembari kita menunggu downloadan yang ada kita install ini karena memang nanti cara menginstall nya mungkin tinggal di install saja nanti sesuai dengan kebiasaan untuk menginstall aplikasi seperti itu tinggal next saja kemudian langkah selanjutnya disini karena kita tadi sudah buat spt kemudian loading kan nah ini kemudian kita klik submit disini kemudian muncul sukses seperti ini kita tutup kemudian silahkan bisa dicek melalui email yang ada yang sudah terdaftar ini kami di email nya kemudian kita bisa cek di akun gmail nanti akankah ada token yang sudah dikirim oleh spt nah disini nah disini nah ini biasanya ada di update nah seperti ini nah disini ada kode verifikasi token dari mizanamar seperti itu teman-teman ya lalu token untuk submit formulir 2023 adalah bla 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 seperti ini teman-teman ya ini dia token yang ada disini untuk djp kami kemudian langkah selanjutnya setelah kita memang sudah mendapatkan tokennya pastikan memang formulir yang untuk mengisi sudah terdownload disini teman-teman nah disini ini adalah e-form yang kita gunakan untuk mengisi secara online ini tinggal diklik dua kali atau dibuka berdasarkan Adobe Reader DC seperti itu teman-teman oke jadi ini kita tunggu saja install sampai berhasil oke kita masuk di form 1711 1771 jadi ketika masuk di dalam sini pastikan memang teman-teman sudah punya Adobe Acrobat Reader DC jadi Adobe Acrobat Reader DC ini seperti ini teman-teman tampilan depannya kemudian silakan nanti dibuka file pdf nanti akan jadi seperti ini nah nanti kita tinggal mengisikan saja seluruh dokumen yang kita butuhkan disini silakan disiapkan beberapa dokumen termasuk neraca seperti ini jadi laporan keuangan jadi laporan keuangan periode januari sampai dengan desember kemudian sampai dengan jumlah pengeluaran dan pemasuknya kemudian jangan lupa dan raja akhir pula seperti itu teman-teman nah untuk cara mengisinya ini saya sudah menyiapkan beberapa catatan yang pertama masuk data induk hanya isi nomor telepon saja kita isikan disini 031 seperti itu ya jadi ini saya sudah buat rekapannya disini 031 kemudian lanjut kita lihat lagi langkah kedua masukkan ke induk lanjutan isi tanggal dan tempat saja seperti itu ya induk lanjutan kita masuk ke induk lanjutan nah jika pakai Adobe leader disini kita bisa seperti ini membuka setiap kolom dengan menggunakan klik-klik saja ini kita isi si doar kemudian disini adalah tanggal bulan tahun kita isi hari ini tanggal 10 bulan 3 2024 kemudian langkah selanjutnya mari kita lihat lagi catatan yang sudah saya buat masuk ke lampiran 8A nomor 6 non kualifikasi masuk ke lampiran 8A nomor 6 non kualifikasi nah seperti ini kita buka nah seperti ini kemudian kita disuruh di dalam catatan saya mohon maaf dalam catatan saya disini isi balance antara kedua kolom neraca nah disini tempatnya satu satunya diisi diatasnya ya jadi neracanya silahkan dilihat di ini ini adalah neraca kita 765 899 710 nah ini kita isi disini 2265 192 70% seperti ini teman-teman sudah balance 1765 899 710 oke sesuai dengan neraca ya teman-teman neraca yang dibuat oleh pendahara tentunya oke kemudian langkah selanjutnya kita lihat lagi step yang akan kita lakukan isi nomor 1 dan ketiga pemasukan dan pengeluaran seperti ini jadi disini adalah pemasukannya penjualan kemudian pembelian pengeluaran seperti itu kita lihat jadi disini pemasukan kita dan pengeluaran kita adalah ini 6 696 933 800 ini karena kita memang nihil maka dari itu kita usahakan pemasukan dan penerimaan penerimaan dan pengeluaran kosong seperti itu kita masukkan disini nah disini ini bisa lah kita hapus kita kontrol V kemudian disini pula ini kita hapus kita kontrol V nah seperti ini 696 933 800 sesuai dengan pendara 696 933 800 seperti itu kemudian langkah selanjutnya setelah ini selesai kita lihat lagi catatan saya disini kita kembali ke sebelumnya seperti itu kita kembali ke sebelumnya nah kita kembali ke sebelumnya kemudian apa yang kita lakukan kita cari lagi di page 4 nah disini sudah tidak banyak nah disini adalah klik lampiran 2 masukkan data pengeluaran disini klik lampiran 2 lampiran 2 nah disini tempatnya lampiran 2 teman-teman buka nah disini masukkan beberapa data pengeluaran yang ada disini susah misal gaji upah bonus gratifikasi nah ini kita sesuaikan dengan apa yang ada di bendara misal disini gaji disini tertulis 162 teman-teman kita copy kemudian kita taruh disini nah seperti itu kemudian biaya transportasi kita hitung disini biaya biaya transportasi pastikan pastikan 11186 11186 biaya lainnya biaya lainnya disini 11186 teman-teman nah seperti itu kemudian langkah selanjutnya kita isikan sisanya disini disini kan sudah tertulis 11186 995 300 nah kita coba copy disini agar mudah saja nah disini kita pastikan nah kita kurangi saja dengan ini karena kita ada beberapa pengeluaran yang kita anggap satu rumpun lah seperti itu ya jadi kita tinggal sisanya sisa dari tadi beberapa item adalah 509 938 500 kita masukkan sehubungan dengan jasa 509 938 500 kita cek dulu 696 9 O300 696 933 800 696 933 800 oke semua sudah benar teman-teman sekalian nah tinggal kita lihat lagi disini ada beberapa perintah kembali ke lampiran 1 isi bagian pertama dengan total pemasukan kembali ke lampiran 1 kembali ke lampiran 1 isi bagian pertama dengan total pemasukan nah ini kita lihat oke ini kita isikan pemasukan kita karena pemasukannya sama dengan pengeluaran 696 933 800 kita enter nah seperti ini teman-teman karena memang kita adalah lembaga yang nyihil maka usahakan pemasukan dan pengeluaran 0 seperti itu kemudian langkah selanjutnya setelah ini selesai kita lanjut ke lampiran 5 isi bagian A dan B lanjut ke lampiran 5 buka isi bagian A dan B nah ini ini bagian A dan ini bagian B oke teman-teman sekalian silakan diisi sesuai dengan kebutuhan soal misal seperti ini oke ya silakan diisi ini video kami skip terlebih dahulu oke seperti ini kiranya teman-teman sekalian jadi kalau misalkan teman-teman sekalian belum tahu NPPB dari salah satu mengurus bisa diisikan 0 0 0 0 0 seperti ini karena yang penting adalah yang lambaga dan ketuanya saja kemudian untuk menambahkan bisa klik tambah klik tambah disini untuk menghapus klik hapus seperti ini seperti itu teman-teman sekalian kemudian disini kolom modal yang diseter ini klik saja 100% seperti itu kita lihat langkah selanjutnya setelah ini selesai di catatan kami silahkan kembali ke induk lanjutan kemudian klik kirim kemudian kita klik disini klik kirim seperti ini teman-teman ini silahkan dipastikan terlebih dahulu untuk induknya nah disini jika memang sudah 0 semua tadi sudah dipastikan pelajar laporan anda termasuk laporan nihil seperti itu nah itu lanjutan kita buka kemudian kita klik kirim seperti ini tinggal kita unggah dokumen yang sesuai dengan kita inginkan yang tadi kita buat atau yang tadinya kita ingin upload nah ini kita simpan di sebelah sini kemudian disini ini adalah file dokumen saya disini perhatikan maksimal 20 MB teman-teman sekalian jadi ini juga saya harus ngecek dulu maksimal 20 MB nah karena cuma 1,7 KB kilobyte mungkin sudah aman kita pastikan laporan STP ini coba kita buka dulu kita cek saya cek dulu ya karena memang untuk di cek usahakan yang sudah sekian-sekanan seperti ini teman-teman nah seperti ini ya seperti ini teman-teman oke seperti ini oke namun sudah benar tinggal kita masukkan saja kita klik open nah seperti ini nah disini teman-teman langkah selanjutnya adalah silakan kirim kode verifikasi yang sudah ada di email kita seperti tadi yang sudah saya bilang tadi sudah dikirim di email nah seperti ini kan upload berkas kemudian yang terakhir silakan kirim masukkan kode verifikasi yang ada kemudian klik low kemudian cek email yang terdaftar seperti itu teman-teman oke kita cari kita cari email kita ini jadi ini adalah kode verifikasi kami ini kita skip dulu kemudian kita klik submit seperti ini nah kita klik low nah seperti ini kita tunggu sampai selesai dan dikirim nah seperti ini sending receiving data ke bagian dgp online seperti itu teman-teman ini kita tunggu sampai selesai submit stp berhasil silakan cek email anda untuk tanda bukti penerimaan elektronik oke kita keluar kita kembali ke email kita kita refresh seperti ini kemudian kita cek di gmail masuk nah kita cek info jika tidak ada kita bisa klik di update nah disini ada bukti verifikasi status spt nihil pembetulan 0 disini spt 171 tahun pajak 2023 ini adalah bukti penerimaan elektronik kita terima kasih itu aja yang bisa kita sampaikan jika ada salah kata dan ada pertanyaan mohon maaf jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati